Perlu saya sampaikan pada kenyataannya Piala AFF U23 Kondisi timnas Indonesia U23 tak ideal Berangkat ke Thailand tanpa pemain terbaik Tim nasional Indonesia U23 berangkat ke Thailand Untuk bersaing di piala AFF U23 Yang sekaligus dimanfaatkan sebagai persiapan jelang Kualifikasi AFC Asia pada September Piala AFF U23 ini menjadi persiapan tim U23 Berlaga di kualifikasi AFC Asia melawan Taiwan China Taipei Dan Turkmenistan pada September Lalu berlanjut ke target utama bisa berlaga di AFC Cup 2023 Di Qatar sebagai kualifikasi ke Olympia de Paris Jadi dengan semua rentetan turnamen itu Piala AFF U23 menjadi sangat penting Kata Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji dilansir dari laman resmi PSSI Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 Tim asuhan pelatih Sintai Yong itu akan bersaing di grup B Menghadapi Malaysia dan Timor Leste untuk memperebutkan satu tiket lolos ke semifinal Namun tim Garuda muda tidak diperkuat oleh sejumlah pemain terbaiknya Saat bertolak menuju Thailand Sintai Yong tidak dapat menyertakan pemain-pemain U23 yang berlabel bintang di Liga 1 2023 per 2024 Seperti Rizky Rido, Witan Sulaiman, Adi Satrio hingga Fajar Fatur Rahman Selain itu sejumlah pemain U23 yang bermain di luar negeri juga tidak dilepas oleh klubnya masing-masing Meskipun pemain tidak komplit Mereka berangkat ke Thailand tidak untuk berlibur Mereka saya pastikan akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik Kata Sintai Yong Tim Garuda muda akan mengikuti ajang piala AFF U23 yang berlangsung pada 17 hingga tanggal 26 Agustus Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada pertandingan perdana pada tanggal 18 Agustus Dan dilanjutkan melawan Timor Leste pada tanggal 20 Agustus Sumber Antara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!